Intro Oke baik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Duko Nah, di video kali ini Kakak akan menjelaskan tentang soal SDM PDN tahun 2021 Dan disertai dengan pembahasannya Nah, di video kali ini kita akan berbicara mengenai gerak parabola Terus jatuh debas ya Kemudian nanti gerak dilempar ke bawah bisa, ke atas juga bisa ya Oke, tergantung topik yang kita bahas nanti Oke, langsung saja Di sini, di soal pertama Yaitu topik yang kita bahas adalah gerak dilempar ke atas Jadi, soalnya di sini adalah soal SDM PDN tahun 2013 Materi IPA Kemudian kode soalnya itu adalah 333 Kemudian nomor 17 Oke, langsung saja kita baca soalnya Katanya begini Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung Yang tingginya 80 meter Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat Maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah Nah, jadi di opsi A di sini Dia, yang pertama adalah 12 sekon ya Di D adalah 10 sekon Di C adalah 9 sekon Di D adalah 8 sekon Di E adalah 7 sekon Oke Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah Mari kita gambar misalkan sebuah gedungnya Nah, tinggi nula-nulanya itu adalah Sekitar 80 meter Nah, ini misalkan dasar gedung Dan ini kita buat bolanya Oke Ternyata bukan bola ya Tetapi batu Nah Misalkan dia dilempar ke atas Dan lintasannya seperti ini ya Oke Nah Pas di titik gedung Ini kita kasih dia Titik awalnya itu adalah A Sedangkan di titik tertinggi adalah Kita buat D ya Kemudian di titik dasar itu adalah C Nah Pada saat di dasar itu ketinggian akhirnya adalah 0 ya Nah, di sini ketinggian awalnya itu adalah 80 meter Oke Nah Gerak dilempar ke atas Ini nanti ada dua penjelasannya Gerak dilempar ke atas Itu kalau kita mencari ketinggiannya Itu sama dengan H P0 dikali T Dikurang setengah GT kuadrat Ya Oke Nah H ini Ini ibaratkan dia sama dengan Berapa sih? Selisih Tinggi Saat mula-mula Dengan tinggi akhir Jadi ini kita bisa buat Delta H Jadi Delta H ini Sama dengan Ht Dikurang H0 Sama dengan P0 dikali T Dikurang Setengah GT kuadrat Jadi nanti Ht nya itu Bernilai 0 ya Kemudian H0 nya itu adalah 80 Terus Kecepatan awalnya ya Kecepatan awalnya itu adalah 30 meter per sekon Kemudian kita kurangkan G itu nilainya 10 meter per sekon kuadrat Dikali T kuadrat ya Oke Jadi kita peroleh disini 80 30 T Dikurang 5 T kuadrat Jadi kalau kita pindahkan Ruasnya ini ya 5 T kuadrat Ke kanan Kemudian 30 T juga begitu Dikurang 80 Ya Dikurang 80 Sama dengan 0 Nah Ini sama-sama bagi 5 kita buat Maka menghasilkan T kuadrat Dikurang 16 T Dikurang Berapa lagi nih Bukan 16 ya Tetapi Dia 6 ternyata Oke Kita koreksi Lihat lagi Dia 6 T Dikurang 16 Sama dengan 0 Jadi kalau kita ubah Ke persamaan kuadrat Dia menjadi seperti ini T Dikurang Dikurang 8 ya Dikali dengan T Tambah 2 Sama dengan 0 Jadi kita peroleh Disini T nya sama dengan 8 Dan T nya Sama dengan Minus 2 Jadi yang memenuhi Itu adalah T Yang 8 Sekon Kenapa? Waktu selalu Positif Jadi T Ambil Waktunya Itu adalah Positif ya Kenapa tidak Negatif? Waktu tidak Pernah Negatif Ya Oke Nah Untuk cara yang Kedua Bisa kita Buat Perhatikan ya Kita harus cari dulu Geraknya dari A ke B Nah A ke B Itu geraknya adalah Gerak dilempar ke atas Dilempar Vertikal ke atas Sudah? Nah Gerak dilempar vertikal ke atas Ini Kalau kita mencari Ketinggiannya Dia kan mencapai tinggi Maximum Jadi H Maximum Itu sama dengan P0 Kuadrat Per 2G Jadi Kecatotannya 30 Kuadrat Per 2 Kali 10 Hasilnya adalah 900 Per 20 Dapat kita Oh ini Bukan tinggi Maximum Oke Oke Sorry Sorry Jadi Disini Bukan tinggi Maximum Yang kita cari Tapi kalau dia Ditanya Tinggi Maximum Kita peroleh 45 Meter Oke Nah Ini dia Tetapi Ternyata Waktu yang Ditanya Sorry Ya Ini Terlalu Gingung Tadi Oke Nah Ternyata Waktu yang Ditanya Berarti Waktu untuk Mencapai Ketinggian Maximum Itu sama dengan T sama dengan P0 Per G Berarti dia 30 Per 10 Hasilnya 3 Sekol Ini waktu Dari A ke B Nah Sedangkan Dari Mana itu Dari D ke C Itu gerak jatuh Bebas Nah Kita tahu Tadi Tinggi Maximum Itu adalah 45 Meter Dan H0 Nya Adalah 80 Meter Jadi disini H totalnya Itu sama dengan 45 Ditambah 80 Ya Hasilnya Itu adalah 125 Meter Jadi kita hitung Waktu Jatuh D D ke C Itu adalah Gerak jatuh Bebas Ya Jadi bisa kita Buat T sama dengan Akar ya Akar 2H Per G Nah 2x 125 Per 10 Jadi dapat Kita disini Adalah 250 Per 10 Jadi akar 25 Itu sama Dengan 5 Sekol Jadi dengan Menjumlahkan Kedua Waktunya Ini Maka dapat Kita T1 Ditambah 22 3 Ditambah 5 Sama dengan Berapa 8 Sekol Jadi jawabannya Adalah 8 Sekol Ya Oke Jadi Ini Sebenarnya Sangat gampang Kalau kita tahu Caranya Dan alur Ataupun Apa maksud Daripada Soal ini Oke Kita lanjut Ke soal Berikutnya Nah Soal yang kedua Ini adalah Soal S&PTN Tahun 2016 Saintec Kode soalnya Itu adalah 226 Nomor Urutnya Itu adalah Nomor 16 Ini Termasuk Gerak Parabola Oke Yang pertama Yang harus kita Lakukan adalah Coba kita baca Soalnya Sebuah bola Ditembakkan Dari tanah Kudara Pada ketinggian Dari tanah Kudara dulu ya Nah Pada ketinggian 9,1 meter Komponen Kecetatan bola Dalam arah X Adalah 7,6 meter Per sekon Dan Dalam arah Y Adalah 6,1 meter Per sekon Jika Percepatan Gravitasi 9,8 meter Per sekon Kuadrat Maka Ketinggian maksimum Yang dicatai bola Kira-kira Sama dengan Oke Kalau kita Lihat geraknya Itu adalah Gerak dilempar Parabola ya Kenapa? Karena dia Ada Dua Arah Geraknya Ya Oke Nah Ini anggap Misalkan Saat Ketinggiannya Itu adalah 9,1 meter Nah Pada saat Disini Ketinggiannya Ke atas PY Itu sama dengan 6,1 meter Per sekon Sedangkan PX Itu adalah 7,6 meter Per sekon Nah Kita hanya Mencari katanya Ketinggian maksimum Yang dicatai bola Kira-kira Itu artinya Yang ditanya adalah Tinggi awalnya Berapa Kemudian Ditambah Tinggi Yang masih bisa Dicatai oleh bola Nah Ini dia Ini H Maksimum Kemudian Ini H0 Totalnya Jadi ini H maksimum Yang dicatai adalah H total H totalnya Berapa Ini ibarat Tetap Tinggi Maksimum Total Nah Oke Berarti Bisa kita Buat Untuk Menyelesaikan Soal Seperti ini Kita Bisa Langsung Untuk Menyelesaikan Soal Setelah ini Kita bisa Langsung Cari Tinggi maksimum Yang masih bisa Dicapai Yaitu Menggunakan PY PY Sama Dengan Apa ya 6,1 Meter Per sekol Jadi Bisa Kita Buat Di sini PY Berarti H maksimumnya Berata ya H maksimum Sama dengan PY Kuadrat Ter 2G Oke Berarti 6,1 Kuadrat Ter 2 Kali 9,8 Ini hasilnya Adalah 37,21 Per 19,6 Hasilnya Adalah 1,89 Ataupun 1,9 Meter Kemudian Tinggal 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 kita Jumlahkan Ya kan HT Sama Dengan 9,1 Meter Ditambah Berapa 1,9 Hasilnya Adalah 11 Meter Jadi Sangat Simple Ya Tidak Ada yang Susah Oke Next Jadi Optionnya Itu adalah D Ya Oke Kita lanjut Ke Soal Berikutnya Ini adalah Soal UN TTN 1 997 Oke Jadi Nanti Disini Katanya Begini Pada Waktu Bersamaan Dua Bola Dilempar Ke Atas Masing-masing Dengan Pelajuan V1 10 Meter Per Sekund Ini Bola 1 Dan V2 Itu Adalah 20 Meter Per Sekund Bola 2 Jara Antara Kedua Bola Pada Saat Bola 1 Mencapai Titik Tertinggi Nah Katanya Ada Dua Bola Oke Kita Gambar Ada Dua Bola Nah Bola 1 Kecepatannya Itu Adalah V1 Dia 10 Meter Per Sekund Bola 2 Kecepatannya Adalah 20 Meter Per Sekund Nah Nah Dihitung Itu Jarak Keduanya Itu Ketika Si V1 Mencapai Tinggi Maksimum Nah Kita harus Hitung dulu Kapan V1 Mencapai Tinggi Maksimum Caranya Dengan Mencari Waktunya Jadi T Sama Dengan V1 Per G Tapi Disini 10 Per 10 Hasilnya Itu adalah 1 Sekund Nah Jadi Si T Untuk P1 Itu adalah 1 Sekund Saat Mencapai Tinggi Maksimum Ya Oke Nah Jadi Tingginya Berapa Tinggi Maksimum Berapa Nah Mencari H Maksimum Untuk Si Bola Pertama Tinggal P0 Kwadrat Per 2 G Hasilnya Berapa 100 Ter 2 Kali 10 Berarti Dia 5 Meter Ya Oke Kemudian Kalau Mencari Ketinggian Bola C2 Pada Saat T1 Bola C2 Belum Mencapai Tidik Tertinggi Kenapa Bola C2 Bola Yang Kedua Itu Akan Mencapai Tidik Tertinggi Saat Dia Nanti Ini Sorry Ini Agak Kesalahan Serikut Dia Akan Mencapai Tidik Tertinggi Saat T0 Per G Ataupun 20 Per 10 Yaitu 2 Sekon Jadi Kita Mencari Tinggi H2 Itu Adalah T0 Dikali T Dikurang Setengah G Kwadrat Nah T0 Nya Berapa 20 Dikali 1 Ya Karena Si bola 1 Akan Mencapai Tidik Tidik Pada Saat 1 Sekon Jadi Kita Pakai Satu Sekon Setengah Dikali 10 Dikali Satu Kwadrat Berarti 20 Dikurang 5 Sama Dengan 15 Meta Nah Selisihnya Berapa Selisihnya Itu Adalah 15 Dikurang 5 Selisihnya Adalah 5 Meta Gitu Jadi Soal Yang Ketiga Ini Bisa Dikatakan Gampang Cuma Kita Harus Bisa Analisis Gitu Kalau Tidak Ini Akan Sangat Mendingungkan Ya Oke Kita Lanjut Ke Soal Yang Ke 4 Oke Nah Soal Yang Ke 4 Dia Begini Ya Ini Adalah Soal SDN CTN Tahun 2019 UTBK 1 Kemudian Maksudnya UTBK Sesi 1 Ini Fisika Nomor 22 Oke Langsung Saja Kita Baca Katanya Seorang Anak Menjatuhkan Sebuah Batu Dari Ketinggian 20 Metar Satu Detik Kemudian Ia Melemparkan Sebuah Batu Lain Ke Bawah Anggap Tidak Ada Gesekan Udana Dan Persebaran Gravitasi 10 Metar Persebaran Kuadrat Jika Kedua Batu Tersebut Sampai Ketanah Bersamaan Maka Kelajuan Awal Batu Kedua Ya Nah Jadi Disini Katanya Ada Sebuah Batu Dijatuhkan Dari Ketinggian 20 Metar Dan Ada Batu Lain Katanya Dilempar Itu Setelah Satu Detik Kemudian Nah Jadi Kita Hitung Dulu Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Si Bola Satu Sampai Ke Dasar Nah Ya Agar Kita Tahu Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Bola Kedua Ini Bola Satu Bola Kedua Sampai Ke Tanah Oke Nah Pertama Cari Dulu Waktunya Berapa Lama Cara Mencari T Ini Dengan Sama Dengan Akar 2H Per G Berarti 2 Kali 2 Kali 20 Per 10 Hasilnya Adalah 40 Per 10 Akar Dari 4 Itu Adalah 2 Sekon Oke Berarti Bola Satu Membutuhkan Waktu Dari Titik Jatuhnya Sampai Kedasar 2 Sekon Namun Bola 2 Itu Dilempar Setelah Bola 1 Bergerak 1 Detik Jadi Disini Bola Kedua Butuh Waktu Sampai Kedasar Hanya 1 Sekon Kenapa Karena Bola 1 Dan 2 Sampai Ketanah Secara Bersamaan Nah Ya Oke Nah Jadi Sekarang Tugas kita Adalah Mencari Kecepatan Awalnya Nah Dengan Menggunakan H sama dengan Penol Dikali B Ditambah Setengah Dikali Kuadrat Nah Jadi Tingginya Disini Adalah 20 Penol Itu Adalah Itu Yang Ditanya Dikali 1 Tambah Setengah Dikali 10 Dikali 1 Kuadrat Jadi 20 Sama Dengan Penol Ditambah 5 Jadi Penolnya Berapa 20 Dikurang 5 Sama Dengan 15 Meter Per Sekon Oke Jadi Soal Yang Keempat Ini Sangat Gampang Tetapi Asalkan Kita Mengerti Apa Maksud Soalnya Gitu Oke Jadi Di video Kali Ini Kita Hanya Membahas Sampai Soal Untuk Soal Berikutnya Tetap Nantikan Di Channel Ini Supaya Anda Tidak Ketinggalan Setutup Informasi Soal Fisika Yang Akan Kita Bahas Di Kemudian Hari Atau Di Video Selanjutnya Oke Nah Tetap Nantikan Di Channel Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya See you Sampai Sampai No Sampai Sampai atelli Soal Sampai ông Terra